Pasangan Yuda Bahar berkomitmen menjadikan Kota Palembang sebagai wisata kota tua dalam debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Debat publik terakhir pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang yang berlangsung di Novotel Palembang Rabu 20 November 2024 dengan tema optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menuju Palembang maju dan internasionalisasi. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palembang nomor urut 03 Yuda Pratomo Mahyudi dan Bahrudin menyampaikan program kerja untuk kota Palembang lima tahun ke depan. Dalam debat publik terakhir Yuda Pratomo Mahyudi dan calon wali kota Palembang nomor urut 03 berkomitmen akan jadikan kota Palembang sebagai wisata kota tua dengan membangun seni dan budaya sehingga memiliki nilai jual untuk meningkatkan pariwisata di kota Palembang. Selain itu Yuda Pratomo Mahyudin berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang berkesinambungan dengan melanjutkan program-program yang sudah baik yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya dengan menambah kreativitas jika dipercaya masyarakat untuk memimpin kota Palembang. Kita kota Palembang ini sebagai kota tertua tetapi kita tidak merasakan ketuaannya jadi kita ingin membangun kota Palembang ini dengan seni dan budayanya jadi yang bisa dijual ke orang lain itu adalah seni budaya dan kreativitas tidak mungkin orang dari luar kota Palembang datang ke sini hanya karena infrastrukturnya kan tidak mungkin karena jalannya bagus lampunya terang gitu kan kan tidak pasti dia menginginkan sesuatu yang sesuatu yang unik dari kota Palembang ini. Setelah melakukan debat publik terakhir pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang selanjutnya di waktu kampanye yang tersisa pasangan Yuda Bahar akan melakukan konsolidasi bersama tim kemenangan. Eki Sabutra, Pal TV